Oke Coy, Halo semuanya, saya Ers disini Dan di video kali ini, aku akan membagikan add-on yang menambahkan armor, tools, persenjataan, mob baru, serta ada 3 template armor baru Coy Dan nama add-onnya adalah Fortify Add-on versi 4.0 yang dibuat oleh Warden Wewejewis yang diupdate pada tanggal 25 Januari kemarin Coy Oke, jadi masih fresh Coy Oke, gak usah kebanyakan bacot, aja kita lihat add-onnya Coy Oke Coy, oke yang pertama ada Copper Equipment Coy Oke, jadi di add-on ini, ya, Copper itu jadi lebih berguna Coy Jadi bisa, oh, wait, wait, ini kenapa berubah warna Coy Oh iya, armor ini bisa berubah warna Coy ya Sesuai sama Copper juga Coy ya Saya buat mapnya kemarin Coy Dan ada ini tools-nya temen-temen ya Dan ada versi Oxidize-nya juga Coy Nah, kalian lihat nih Coy, ada yang warna hijau ya, yang lumutan ini Coy ya Oke, yang kedua ada Amethyst Equipment Coy Jadi di add-on ini Amethyst jadi lebih berguna Coy Dan ada, lihat tuh, armor, sword, xpx, dan kawan-kawan Coy ya Kalian bisa buat itu Coy Dan yang ketiga ada Emerald Equipment Coy Jadi Emerald itu gak cuma buat trading sama bawa villager Coy sekarang ya Bisa buat bikin pedang dan kawan-kawan Coy Dan, oke Dan disini tadi kayaknya ada, oke Dan ada sword spesial Coy Ada senjata spesial Coy Oke, coba kita, wanjai Bisa buat tebas-tebas Coy Oke Coy, yang keempat ada Netherite belapis emas Coy Dan cara mendapatkannya Pertama kalian bakar dulu blok Gilded ini Coy Dan kemudian kalian gabungkan dengan emas seperti ini Maka jadilah Gilded Netherite Coy Dan setelah kalian mendapatkannya Kan masih butuh satu item lagi Coy Yaitu template armor Coy Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi Ada tiga template armor baru Coy Dan ini salah satunya Coy Ya, yang bisa kalian dapatkan dengan membuat seperti ini Coy Di crafting ya Dan ini untuk resep sword dan kawan-kawan Coy Oke, dan tentunya ini lebih kuat dari Netherite Coy Armor ini lebih kuat dari Netherite Coy Dan, oke Dan ini senjatanya Dan ini ada senjata spesial Coy Dan senjata ini Coy Cocok buat pukulin villager aja Oke Coy, yang kelima ada glowing obsidian Coy Dan cara mendapatkannya Kalian buat dulu seperti ini Coy Di crafting Dan item inilah Ya, yang jadi ini Yang bisa kalian gunakan untuk crafting armor XP, X Dan kawan-kawan Coy Dan armor ini Itu bisa Kalau kalian pakai itu Kalian bisa dapatkan strength 1 Coy Oke, dan ini ada senjata spesial Coy ya Dan ini yang sudah diencarni Wuh Oke Coy, untuk yang ke enam Itu ada phantom Coy Armor phantom Coy ya Dan untuk membuat armor ini Diperlukan phantom cloth Coy Dan untuk membuat phantom cloth itu Itu resepnya seperti ini Coy Oke, maka jadilah phantom cloth Coy Dan inilah yang digunakan Untuk membuat armor Coy Dan Seperti ini Coy Diperlukan Membran juga Coy Seperti ini Coy Nah Terdapat senjata spesialnya juga Coy Ini kayak sabit gitu Coy Pecut ya Dan jika kalian menggunakan armornya Kalian akan mendapatkan potion Invisibility Coy Seperti ini Coy Oke, yang ketujuh ada warden Coy Dan ini keren banget Coy Eh, kok aku gak keliatan Coy Oh iya armornya belum Kita lepas Coy Oke, cara mendapatkan armor ini Cukup sulit Coy Kalian akan mendapatkan night vision Dan darkness Ya Seperti ini Coy Nah, kalian akan mendapatkan night vision Coy Nih Itu selamanya Coy Wajah Keren banget Coy Oke, yang kedelapan ada Hydrate Coy Nah, Hydrate ini tuh semacam ore baru Coy Ya, teman-teman ya Yang bisa kalian dapatkan di cave Ma Ya, kailan mining aja Coy Di min Y0 Nah, setelah kalian mining Hydrate ini Kalian akan mendapatkan Aiderium Crystal Coy Nah, setelah kalian dapatkan Aiderium Crystal Atau apalah itu Kan bakal dulu di cauldron Coy Nah Kan bakalan dulu di cauldron Coy Memang agak beda Coy Bakaran itu ya Nah, seperti ini Coy Oke, nah kalian Atau di crafting table juga bisa Coy Nah, seperti ini Coy Nah Susunan seperti Coy Kalian akan mendapatkan inget ini Coy Nah Ini Bakednya masih ada Coy Tapi ini cauldron juga masih ada Coy Masih 64 Nah Jadi Lavanya aja yang hilang Coy Jadi Ya, seperti itulah Kalian ambil aja lava baru Coy Dan Hydrate Ingatnya kalian dapatkan lagi Coy Dan setelah kalian dapatkan Itu kalian butuh satu item lagi Coy Yaitu ini Coy Eh Bentar Nah, ini Coy Smeeting template Coy Ya Ini Coy Yang hijau ini Coy Ya Kalian dapatkan itu di Ini Coy Apa namanya Chess villager Coy Dan Kemungkinan kalian menemukannya Probability-nya Itu sekitar 20% Coy Nah Tapi kalian bisa di Ini nih Apa namanya Duplikat nih Nah, cara duplikatnya Seperti ini Coy Nah, seperti itu Coy Nah, setelah kalian dapatkan Barulah kalian bisa membuat Armor-nya Coy Dan terdapat Senjata spesial juga Coy Oke, ini tebas-tebas Ini anjir zombie Creeper Dari mana sih datangnya Oke Coy Nah, kalian pakai aja Armor-nya Coy Nah, kalian akan dapatkan Efek ini Coy Hati nih Regenerasi Coy Kalian bahkan dapatkan Regeneration 1 Coy Nah, nih Anjay Kalian jadi Nge-heal-heal terus ya Dan ini Regenerasi 1 Coy Dan ini unlimited Coy Dan ini juga Berguna untuk Berefek juga pada Path kalian Coy Nah, misalnya itu Oshelot tuh Kalian punya Oshelot itu kan Kalian jinakan Dia bahkan dapat Efek regenerasi juga Coy Jadi Dia nggak gampang mati Coy Oke Coy Yang ke-9 Ada Reaper Coy Dan untuk mendapatkannya Kalian butuh Soul Fragment Coy Yang bisa kalian dapatkan Dengan membunuh Reaper Skeleton Yang sepon di Nether Soul Sand Valley Coy Setelah kalian dapatkan Soul Fragment Kalian tuh crafting Seperti ini Coy Nah, kalian akan mendapatkan Reaper Essence Coy Dan inilah yang kalian gunakan Untuk membuat Armor Tools Dan kawan-kawan Coy Dengan tapi Tapi dengan bantuan ini Coy Eh Bentar Nah Dengan bantuan Smeeting Template Ini Coy Nah, tadi kalian butuh Satu item lagi Dan craftingnya tuh Seperti ini Coy Oke Dan barulah Kalau kalian dapatkan Dua item itu Barulah kalian bisa Buat armor item Dan kawan-kawan Coy Oke Coy Nah, kalian pakai aja Coy armornya Nah, kalian akan Mendapatkan efek Ya, tidak bisa bergerak Selama 4 detik Coy Tapi bergetar Gila anjay Coy Dan mob-mob Di sekeliling Akan ketakutan Coy Katanya sih ya Dan katanya tuh Eh Dia juga bakalan Kena knock-pcoy ya Mob-mob di sekitar itu Coy Bakalan kena knock-back Zombie atau apalah Ya, katanya sih gitu Coy Tapi gak tau sih Ini kenapa dia gak Kena knock-back Coy Dan kenapa dia hanya Ada merah-merah gitu sih ya Di mob-nya tuh Ini khas-spawn khas Coy Dan Saya bingung Sama senjatanya Coy Kenapa Tuh, no target Dan ini Gimana cara pakenya Coy Ada loading-loadingnya gitu Coy Eh, mungkin masih ngebak Atau gimana Saya gak tau Coy ya Ya, gitulah Coy Oke Coy Yang terakhir Dan yang ke-10 Ada Nexus Coy Dan untuk cara membuatnya itu Ya, pertama Kalian butuhkan Mixer sapling Coy Dan cara membuatnya itu Seperti ini Coy Ya Nah Kemudian Kalian masukkan ke Brewing stand Coy Pakai lapis lazuli Seperti ini Maka lapis lazulinya Akan berubah menjadi Nexus sledge Coy ya Oke Akan berubah menjadi Seperti itu Coy Nah, seperti ini Coy ya Dia akan berubah menjadi Seperti ini Dan item inilah Yang Kalian gunakan Untuk membuat Armor Coy ya Nah, seperti ini Coy Dan dia Senjata spesialnya Tubuh Coy ya Oke Coy Nah, ketika kalian pakai Armornya Itu dia tuh Akan Apa namanya Menghasilkan Ya, kok gak ada Coy ya Harusnya dia akan Menciptakan 7 proyektal Coy di atas Coy ya Seperti ini Coy Tapi gak tau Kenapa ini ngebak Atau gimana Coy ya Ini gak ada Coy ya Dia gak Menghasilkan Proyektal Coy ya Dan Gak tau Coy Oke Coy Setelah saya coba Berkali-kali Tetap aja Dia gak muncul Coy Dan malah muncul Di bawah situ Coy Kalian lihat itu Coy Nih Gak tau Anjir lah Kenapa bisa ngebak Kayak gini Coy Dan gak jelas Coy Tapi Oke lah Gak apa Coy ya Sayang sekali Coy Nah harusnya dia akan muncul Di atas sini Coy ya Muter-muter gitu Coy Ada tuh Coy Kayak Gudodamae Naruto Dan Oke lah Oke gak apa Coy Oke Coy Setelah itu Ada dua Baru Coy Ini dummy Sama si Reaper yang tadi Coy Oke Kita akan Coy Lanjir kok Has Anjir kok Malah sih Has Anjir yang muncul Oh Saya gak tau Coy Oke Reaper ini Coy ya Wah anjir Dia muncul dari bawah Coy Dan itu keren buat animasinya Coy Dia kayak Skeleton Memang Tempat Biomnya itu Solsen Memang tempatnya Skeleton Coy Tapi dia versi merahnya Coy Anjir ada kayak gitunya Coy Nah Dia akan Ngedrop ini Coy Nah Solfragment Coy Yang kalian buat Bisa kalian buat Buat ini Coy ya Nih Ya Reaper armor itu Oke Coy Jadi sekarang ada video kali ini Dan ya itulah Tidak add-onnya Coy Mungkin masih ada Bug-bugnya Coy Tapi ya Oke lah gak apa-apa Kalian hargai creatornya Coy Kalian subscribe Creatornya Coy Linknya ada di deskripsi Dan link untuk add-onnya Juga ada di deskripsi Oke tuh Coy Sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Coy Dan kenapa itu Perot ngeliatin yang kuat Coy Oh Terima kasih telah menonton